Romandun, Pak, jangan disikapi romandun itu sebagaimana pengetahuan kita dulu, sebagaimana di SD. Dulu di SD itu kan romandun pokoknya sahur, gak makan, gak minum, sampai kemudian matahari tenggelam, kemudian berbuka, habis isyak terawih, tak, gak pernah nambah dari itu. Dan gak pernah ngerti masalah-masalah yang berkaitan tentang puasa itu kayak apa. Orang yang romandun semacam itu, Pak, itu namanya romandun apa adanya dan ala kadarnya. Dan Allah gak seneng orang yang mendatangi kepadanya, tetapi kita minim dengan membawa ilmu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul yang dia utus dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjaringan kita, ayo, habisi dulu habisan romandun ini dengan ilmu. Adanya kemudian apa segala macam, terus kita ketahui dengan ilmu. Makanya beda gak romandun dengan ilmu dan romandun tanpa ilmu? Beda, benar, di sisi Allah itu beda. Orang yang romandunya dengan ilmu itu ngerti, ngelihat hilal itu dia paham. Dan ketika menyikapi perbedaan itu ngerti pula, gak pernah ngotot dia kalau dia ngerti ilmunya. Contohnya, disini belum kelihatan hilal. Di Saudi sudah kelihatan hilal. Antum ada yang mengikuti hilal di Indonesia, ada yang mengikuti hilal satu negara, semua hilal. Itu namanya Wehdatul Matla. Satu hilal berlaku untuk semua negara, itu namanya Wehdatul Matla. Ada teman Antum, puasanya hari ini. Karena dia mengikuti hilal yang sudah terlihat walaupun jauh dari Arab Saudi. Itu namanya Wehdatul Matla. Maka Antum tidak perlu membencinya. Antum sudah puasa ya? Ya sudah. Antum kapan? Saya besok. Karena hilalnya belum terlihat di Indonesia. Saya mengikuti hilal Indonesia. Itu ternyata kalau kita ngerti ilmunya, enak. Menyikapinya pun dengan makroh. Tidak perlu bertengkar. Grup rame. Masing-masing kopas dalil. Dari Google. Kadang-kadang minta sama temannya. Itu kemarin nyimpen gak kopasan dari sebelah. Tuh kan? Bertengkar saja sukanya itu. Masya Allah, saya tuh heran kadang-kadang sama orang yang baru ngaji sekarang hari ini. Ngajinya sekali dalam sepekan yang dihujat 100 orang. Sepekan. Ngajinya dua kali dalam sepekan tapi yang dihujat 200 orang. Sejak kapan sih kita ngaji kemudian gampang menghujat orang? Janganlah kita kayak gitu. Makanya kita lihat sih dengan ilmu. Orang yang romantun dengan ilmu itu beda banget kualitasnya dengan romantun tanpa ilmu. Orang yang berbuka puasa dengan ilmu. Beda gak dengan yang pakai ilmu? Beda. Orang yang gak pakai ilmu pak ketika berbuka puasa minum. Makan. Comot sini, comot sini, comot sini selesai. Kemudian pegang apa? Pegang perut. Dan banyak makanannya yang kemudian tidak termakan. Kenapa? Lapar mata. Tapi apalah daya. Perutnya gak bisa nampung. Maka kemudian semacam itu. Kalau dia romantunnya tanpa ilmu. Beda loh. Kalau kemudian ana dan antum romantunnya dengan ilmu. Berbukanya aja beda. Kita berbuka. Baca bismillah. Membaca apa? Dahabad doma. Kapan itu? Minum dulu. Setelah seger baru baca. Dahabad doma. Hilang hausnya. Wabta latil uroku. Masa kerongkongan. Wasa batal ajru. Ditetapkan pahala insya Allah. Ditetapkan pahala insya Allah. Baru kemudian kita makan. Satu dua. Kemudian banyak doa. Dia nyuruh istrinya. Dik. Duduk dulu. Menyuci piring bang. Lah nanti. Duduk dulu. Anak-anak mau pergi. Duduk dulu nanti. Banyak doa dulu. Kenapa? Dia paham. Sesungguhnya ketika berbuka puasa itu doa yang sangat mustajah. Pak Nabi mengatakan. Salah sudah awatin mustajah batin. Laturah dufi hinna. Ada tiga macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Doanya musafir ketika dia safar. Dan doanya orang yang tendolimi. Kalau dia paham hadisnya itu. Masya Allah. Apa yang terjadi? Maka dia akan memaksimalkan waktu selama satu bulan untuk berdoa. Terus kepada Allah. Tiga puluh kesempatan untuk berdoa dia tidak lewatkan. Coba kalau orang itu tidak pernah mempelajari tentang Ramadan. Sampai hadis yang sesederhani ini pun dia tidak mengerti. Sampai tiga puluh hari Ramadan tidak pernah doa. Pak Masya Allah rugi banget. Yang doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab itu doa. Apalagi doa yang mustajab. Apalagi ketika berbuka. Turun hujan. Hari Jumat. Habis didolimin orang. Sudah cepat itu disyikabulkan oleh Allah. Tapi karena tidak mengerti doanya. Tidak mengerti. Keutamanya beda. Ketika berbuka. Tidak pakai ilmu. Malam ketika taraweh beda. Ketika kemudian malam taraweh. Kalau sudah mengikuti di masjid. Maka dia mengikuti sampai sebelas. Tidak kemudian di tengah-tengah. Kemudian buru-buru pulang. Lupa kemana? Pulang. Lu kan belum witir. Witir nanti di rumah saja. Padahal semacam itu. Salah atau benar? Sebenarnya tidak salah juga tidak benar. Kurang baik. Kurang afdal yang lebih utama. Kenapa kurang afdal? Karena ada hadis nabi yang mengatakan. Man sholah ma'al imam hatta yan syarifah kutibalahu qiyamun laylah. Barang siapa yang dia sholat bersama imam. Sampai selesai sebelas rekaat. Maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala. Sebagai mana sholat semalam suntuh. Kalau bapak pulang delapan. Tidak bubar sama imam. Tidak jadi dapat. Loh kan nanti malam saya bangun. Ya nanti malam kamu bangun. Kalau kamu bangun lagi tidak usah witir lagi. Sholat malam lagi tidak apa-apa. Tapi tidak usah witir dua kali. Walaupun saya tidak berpendapat dengan pendapat itu. Saya lebih cukup sebelas saja. Sudah cukup. Malam bangun. Baca Quran. Istighfar yang banyak. Walaupun saya tidak menyalahkan yang lebih dari sebelas. Tapi saya berpegang kepada rifayatnya Aisyah. Sebelas setok saja. Beda lagi kan? Orang tidak mengerti. Keluar. Ya walaupun tidak boleh kita salahin. Istri. Kita mengerti kan. Romandur dengan ilmu kita sudah belajar. Oh perempuan itu yang paling afdal di rumah. Di magda. Magda itu ruangan kecil. Nah setiap istri kita ngomong. Saya boleh tidak terawes sama kamu. Di masjid. Kita mengerti ilmunya. Di rumah saja di. Paling afdal. Mendapatkan pahala yang sama. Dengan laki-laki yang ke masjid. Enggaklah saya ingin ke masjid. Kalau sudah kemudian minta. Tidak boleh dilarang. Sudah ayo. Tapi paling afdal di rumah. Iya. Tapi saya ingin terawes di masjid. Karena kamu itu kalau terawes tidak pulang-pulang. Sudah. Munggu. Ditemenin bareng-bareng. Kalau ketawa-ketawa itu biasanya tidak pernah pulang. Kemudian saya ingin habis terawes makan mie. Semoga tidak apa-apa. Tapi suami wajib untuk ingetin. Yang paling afdal di rumah. Iya. Saya tahu. Tapi tidak boleh maksa. Kalau ada seorang wanita sudah diperintahkan di rumah. Tapi dia ingin ke masjid. Tidak boleh dipaksa. Kamu harus dengerin saya. Taat. Saya itu pintu surgamu. Salah galil itu. Salah penempatan. Karena sesungguhnya kalau wanita ingin ke masjid. Tidak boleh dilarang. Cuma kita ngarahin. Harusnya di rumah saja. Tapi kalau dia maksa ke masjid. Bukan. Beda lagi. Itulah yang menjadikan akhirnya Pak Romandun itu betul-betul bermakna. Tolong deh. Belilah buku Romandun Pak. Fikih Romandun itu beli. Di download. Kajian-kajian di Youtube. Yang menceritakan tentang daurah Romandun. Fikih Romandun. Yang durasinya itu 2 jam. Atau 5 jam. 6 jam. Tolong dengerin Pak. Tapi pastikan beli pulsa dulu. Supaya kita mampu mendownload. Kemudian kita dengerin kajiannya. Supaya kita betul-betul paham. Bagaimana Romandun yang sebenarnya. Sebagaimana Romandunnya. Rasul. Sub indo by broth3rmax